selamat menikmati 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 dua rakaat sebelum selamat menikmati 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 Tentung azan kita gawi kabliya subuh Di masjid orang menggawi kabliya subuh juga sama Nah tentung kita menggawi kabliya subuh Hanyar turun ke masjid Ini mununya parak ya kalau Mununya jauh Kalau aku pindah keadaan sampat Marah tulak udah dulu ya kalau Karena lihatnya sampat Bila sampat 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 Bila kada kawal langsung orang kamat ya kalau Nah ini tuh Nah hanyar ke masjid Dan duduk Jadi masuk ke masjid duduk Biasanya orang berbacaan disini Nah bacaan ini kita menurut Menurut yang dia malakan di waktu guru Masih hidup lah Wah ini apakah masih Atau ada kata tahunan lah Cuma kira-kira masih Jadi Jangan tepaling Bisa-bisa tepaling Tepaling Jadi 40 kali Amun cepat Cuma aja nintu udah lewat sekadar Nah Imbah nintu pulang Hanyar dibaca 100 kali Kalau disambung Kalau disambung Kalau berpaget disitu La ilaha ilallah Bapaget Bahinak Al malekul Hakul mubin Sambung aja Kini Anda dapat aja Kalau La ilaha ilallah Al malekul Hakul mubin La ilaha ilallah Al malekul Hakul mubin La ilaha ilallah Al malekul Hakul mubin 100 kali Nah iman itu disambung Pulang dibaca 100 kali Tasbih Suphanallah Wabi hamdi Suphanallah El azim Astaghfirullah Subhanallah Wabi hamdi Suphanallah El azim Astaghfirullah Subhanallah Wabi hamdi Suphanallah Al malekul Ala cari Sapirullah Subhanallah Wabi hamdi Suphanallah El azim Astaghfirullah 100 kali Jadi 240 Ya lah Ya huyu ya cayum La ilaha ilanta La ilaha ilallah Ul malekul Hul mubin 100 Subhanallah Wabi hamdi SUマUR 100 100 Betut Nangua Didahi talked selamat Nah kalau yang lain dari disokumpulkan ada bacaannya juga Yahya kayu sama cuman bahannya nintuh berlain nah yang bagusnya mau waktu panjang muda hidung hibin gabungnya keduanya ya kalau dibuat bentuknya kayu sama dengan sokumpul imbahan itu pulang dibaca dibaca asyidin juga oleh yang muset shoki aduk suksesokikah dibaca asyidin juga yang apa bacaan yang raja-rajin tah yang gufranul dhunub napa tuh ada gufranul dhunub ya apa ya hai apa la ilaha ilan tak ada apa luna kereta baca mantu rajin Hai apa nah ini ya Allah wihaya Allah wihaya Allah bi gufranul dhunub bitaubah wal-kabul tahu Kak bacanya tiga tiga-tiga nintuh itu kalau kita memalakan itu lakas aja kamet jadi mohon kawa tambahin pulang la ilaha illallahum lakul huwamu jadi sampai yang jauh-jauh itu datangan kalau kita memalakan ingat yang la ilaha illallahubihaya Allah bihaya Allah bitaubah wal-kabul tiga kali ya pergi mencapai lakas sebenarnya itu tuntung nah ya kalau jadi kalau yang bagusnya itu sayang kita meninggal la ilaha illallahum lakul lakul mubin 100 sekali mumpah mengkak ujari-mangu jali seorang-orangnya mengadakwa 110 barang itu karena tuh iban menjaga iman sedangkan subhanallahubihamdi subhanallahillaudim sabarullah ujar guru sekumpul bahari memamalkan itu amunnya dikabulkan Tuhan Alhamdulillah rajaki beluruk nah lawan jir guru sekumpul bahwa ini jirgu sidin menyampaikan bahari lah asal kita istiqamah aja ikhlas disugihakan Allah ta'ala sebelum matinya nah mun sudah di dunia disugih apalagi di akhirat gitu kan logikanya nah jadi lawan mulai hati Sudahlah bukan yang bubuhan yang memamalkan itu naung lihat di desa bujur jadi subhanallahubihamdi sunallahillaudimus sabarullah sayang ada di bacan itu makanya rajin lambat bubuhan yang diselompol imam Kaluwaradu rajin lambat karena memamalkan itu jadi nah Yahya Qayyum la ilahi lantam 40 kali sama aja kayak biasa nyari Allah hubiah ya Allah hubiah ya Allah hubiah di dunia itu kayak biasa tiga-tiga-tiga gabungin tuh bagus juga ya kalau nanya tambah ilahi la ilahi lalluhum lukulukul mubin seratus kali hanya subhanallahubihamdi sunallahillaudimus sabarullah seratus kali betul hanya tetap amat jadi yang pina jauh-jauh ini dapat itu sampai datangannya teman-teman di alijir dibaca lain tuh kadang-kadang acucuknya lakas sebenarnya menelakan bisa bisa tadu dia terus kalau dimuhibin sadangnya Allah yang jauh-jauh itu sempat karena itu pang dibaca nah jadi Qobliya subuh waktunya Ujir Sidin imbah terbit bajar sadiq sedangkan surahnya dua macam pilihannya dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah Allah SWT di dalam kitab sidin yang bernama wasailul hajat jersiden balagana balagana anggairi wahidin minassolihin minarbabil kulubi annaman kara'a pirak atai al-pajri alam nasrah wa alam tarakai khusirat anhu iyadukul li'aduin walam yaja'al walam yaja'alillahu ilaihi sabila nah ini mampaat faidah atau keutamaan membaca alam nasrah alam tarakai di Qobliya subuh tadi artinya telah sampai akan kami Ujir Imam Ghazali akan sebuah riwayat daripada beberapa banyak orang-orang salih yang bahari-bahari yang mereka itu arifin ma'rifat kepada Allah yang mereka itu mempunyai mata batin yang tajam bahwasanya barang siapa membaca di dalam dua rakaat sembah yang sunat Qobliya subuh itu akan alam nasrah kemudian daripada patihah pada rakaat yang pertama dan alam tarakai kemudian daripada patihah pada rakaat yang kedua niscaya singkatlah segala tangan seterunya seteru itu musuh artinya singkat itu kada sampai saja gitu singkat khusirat kada sampai anak-anak menjangkau itu kada sampai musuh anak membuat jihad tamasuk musuh ya syaitan tamasuk musuh apa yang dibawa oleh syaitan penyakit-penyakit itu kan dibawa oleh syaitan maka kada sampai ke kita kalau dalam kitab khusinutul asrar itu barang siapa membaca dua alam selamat dari dua alam kan alam dua alam saja nih alam nasrah dan terakai dua alam selamat dari dua alam di dunia alam dunia alam alam akhirat amun mahamalakan ini nah itu bagus benar mahamalakan surahnya ini kalau kita kada tak baca di Qobliya subuh karena kita baru baca cepat-cepat kurang sudah kamat ya kada sampai kita menggawi nah mudahnya imam membaca alam nasrah di rekat pertama alam terakai di rekat kedua maka tumpat kita juga pedilatnya jadi cukup imam membaca kita tumpat pedilatnya ini tuh apalagi di musim boyah inilah bagus benar itu diamaliahkan alam nasrah dan terakai itu jadi singkat segala tangan seterusnya akan sampai kita hendak menjolim kita tuh dan tiada dijadikan akan dia jalan kepada menyakiti akan dia sekali-kali nah kadada jalan bagi kita untuk disakiti oleh musuh struknya kita musuh dan ini pernah terjadi lah kan gue harus kumpul baring basmi yang subuh keluar pada mau salah kurang anak mahantem lawan yang parang-parang gandang nah langsung takang tangan situ yang masuk yang musuhnya tuh takang tangan nah ini nanya diantaranya tuh nah amliyahnya dan kata si khurafi rahimahullah ta'ala bermula perkataan ini jersidin ini sih khurafi pulang menambahkan perkataan yang di atas tadi tentang fadilat alam nasrah alam terakai ini dibaca di kubliyah subuh ini jersidin bermula perkataan ini sahih lagi mujarab nah arti sahih ini tuh bujur lagi mujarab dan tak bukti tiap generasi terbukti dengan tiada syak di dalamnya ada poru ragu-ragu kita kemudian maka masuklah ke dalam masjid dan sembah yang iya dua rakaat tahiyatul masjid ini muninya tadi kan sudah kabliyah subuh di rumah masuk ke masjid orang masih berbecaan belum kamat dudukkah kita langsung jangan tahiyatul masjid dulu tapi mun kita biasanya perhatian di jalan kan maka kada langsung ke masjid kapal uduan masjid janganlah lalu kita bau do masuk ke masjid kada usah tahiyatul masjid sunat udu maka dihukumi juga dapat pahala tahiyatul masjid itu caranya gawi sunat udu dua rakaat dapat pahala tahiyatul masjid juga jadi sekali mendayung dua tiga pulau terlempui ya kita atau misalnya misal di jalan kada takantut kada batal udu masuk kita keingatan kita hendak mengkada subuh berhari nah masuk sembiang dua rakaat juga kadaan subuh yang berhari maka dihukumi juga itu menghormati waktu menghormati sembahyang eh menghormati masjid jadi pada intinya kenapa kita disuruh sembahyang dulu dua rakaat itu menghormati masjid sembahyang sembiang nampak nah cuma kalau ada alasan sembiang lain ya sembahyang teutur masjid pahamanya itulah jadi ada tiga pilihan disitu bisa sembahyang tahitul masjidnya bisa sembahyang sunatudu kalau kita hendak di bawah masjid atau sembahyang mengkada subuh yang berhari betuntung kita mengkada subuh dua rakaat aduh sabah kunot subuhnya supaya jangan kondot tinggal tinggal kondot ini kan tulak bala bala yang akan datang bahari itu kan sudah liwat balanya jadi tinggal supaya jangan was-was atau ganti dengan rabban al-tina nah rabban al-tina dunia asana fila khru tisru kin al-za ban allahu akbar sujud nah itu caranya tangan bang tidak tidak seperti ini bersupan nah ini kurang kamat sung sembahyang subuh yang asli itu nah maka duduk sudah sembahyang dua rakaat tadi maka duduk dan jangan sembahyang hingga sembahyang pardusubuh nah jadi dua rakaat saja lupa pina lawas lagi imam bebacaan aku sudah tuntung bebacaan laju lalu sembahyang napaka jangan lagi hantar kita bebacaan saja lagi tapi insyaallah bila kita sudah sembahyang sudah bebacaan itu kamat lagi sampai lagi sama yang lain langsung ke subuh saja lagi dan sayuriyahnya masgul pada waktu itu masgul sibuk pada waktu yang antara sembahyang subuh hingga terbit matahari itu ini sudah tuntung sembahyang subuh antara sembahyang subuh hingga terbit matahari masuknya masuk waktu israk masgul dengan apa sibuk dengan zikir dan pikir nah jadi imbah sembahyang subuh itu wiridnya dua macam ada zikir ada pikir nah zikir ini wiridan termasuk zikir membaca bismillah membaca lah 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 temasuk zikir nah pikir bang pikir ini memahami makna-makna yang kita baca atau memikirkan urusan kematian kita temasuk pikir juga atau memikirkan kesalahan-kesalahan kita temasuk pikir juga jadi jangan sampai waktu kita berjikir tadi pikiran kita kadang-kadang yang dipikirkan tentang urusan akhirat yang dipikirkan atau urusan-urusan kebesaran Allah Ta'ala nih di kita yakni hendaklah disimpunkan maksud disimpunkan itu dihimpunkan dikumpulkan pada waktu itu imbah sembiang subuh atas dua rakaat sunnah subuh dan fardunya nah jadi jangan tak tinggal dua rakaat kobliyah subuh dengan sembiang subuhnya semacam dan dihimpunkan juga jikir dan pikir akan kematianmu jadi situ ada dua perhimpunan pertama kobliyah subuh dengan subuh yang kedua imbah sembiang subuh jikir dengan pikir akan kematianmu nah jadi berjikir nah maka kita imbah sembiang subuh itu kalau bisa jangan tak tinggal membaca Allahumma barikli fil maut wapima ba'dal maut karena itu waktu membaca itu kita asal paham maknanya kita pikir tentang kematian kita karena kita berdoa supaya minta berkati minta berkati waktu meninggal dunia dan sesudah meninggal dunia nah maka itulah bagian dari pikir kita akan kematianmu tadi dan membaca aurat disini aurat itu wirid-wirid nah kita tadi Alhamdulillah sudah terbaca orang-orang dimasih sudah baca kita kenapa disebut aurat wirid-wirid karena selalu diulang-ulang karena mbah subuh ini baca pulang maka disebut wirid nah banyak wirid-nya maka disebut aurat aurat kalau tak aurat itu yang wajib ditutupi kalau dal wirid-wirid karena kelebihan yang demikian itu kelebihan wirid ini amat banyak punya amat empat campur terus disini amat banyak seperti fakir sebutkan akan yang demikian itu di dalam kitab hidaya tusalikin jadi urusan sidin sudah tulis dalam kitab sidin yang sebut hidaya tusalikin kedua nah hanya pertama yang bawa waktu harian momennya nah kedua sunnah rawatib zuhur nah ini momen harian yang kedua yang bawa waktu yaitu sunnah rawatib zuhur yaitu seperti yang disebutkan oleh imam gazzali rahim allahu ta'ala di dalam ihya ulum iddin anam rakaat dua rakaat kemudian daripada zuhur dua rakaat arti kemudian itu sesudah daripada zuhur yaitu surat mu'akad dan empat rakaat dahulu daripada zuhur yaitu sunnat mu'akad juga ini menurut imam gazzali lah jadi kalau menurut imam gazzali itu dalam waktu juhur itu ada enam rakaat sebelum juhurnya empat rakaat sesudah juhurnya dua rakaat enam nah tapi menurut ulama pikih lain pulang dan lagi dua rakaat sunat gairumu akad kemudian daripada sembah yang pardu juhur sedangkan munhandak menambah jadi dua rakaat pulang tambahannya sesudah juhurnya itu dua rakat gairumu akad seperti yang disebutkan oleh pukaha nah dan hasil yang disebutkan oleh pukaha arti hasil kesimpulan yang disebutkan arti yang disebutkan yang diterangkan oleh pukaha pukaha ini lain yang batu apa kayuh tasbih pukaha juhur sempat nyala pukahan ini artinya orang-orang ahli pikih nah orang-orang ahli pikih ini beisi pernyataan pendapat yang berbeda dengan imam gazali ujar mereka bahwa sunnah didahulu daripada zuhur yang empat rakat itu dua rakat dinamai sunat mu'akad dan dua rakat sesudahnya dinamai gairumu akad nah ini orang pikih kalau imam jaga gairit keampatnya mu'akad artinya jangan digawi maksudnya kalau yang ulama pikih tadi dua rakat yang mu'akad sisanya dua rakat tadi gairumu akad jadi menggawi dua rakat saja selamat sudah dari yang setengah wajib tadi paham itulah nah dan empat rakat kemudian daripada zuhur ujar ulama pikih ini empat rakat sesudah daripada zuhur itu yang dua rakat dinamai sunat mu'akad dan dua rakat yang sisanya dinamai sunnah gairu mu'akad gairu mu'akad kita kalau ada pertanyaan ujian nasional jadi supaya jangan bingung bisa bingung ujar imam gazali yang mu'akad itu di momen johor itu enam rakat sedangkan dua rakat yang tidak ada mu'akad apa enam rakat empat rakat sebelum johor itu mu'akad sedangkan yang imbah johurnya dua rakat mu'akad dua rakat sisanya tidak gairu mu'akad itu ujar imam gazali sedangkan ujar ulama pikih empat empat juga sama empat sebelum empat sesudah tetapi dua yang pertama dari empat itu mu'akad dua sisanya gairu mu'akad baik sebelum dan sesudah taman yang lebih populer memang yang lebih populernya dan kata imam al-gazali rahimahullahu ta'ala rawa abu hurairah dibaca rawa abu hurairah jadi kalau setelah kalimat rawa ini ada benaran manusia maka dibaca rawa fiil madi lil ma'aruf kalau manusianya kadibat cungul kadibat tulis dibaca ru'ya fiil madi juga tapi lil maj'ul karena orangnya bercungul abu hurairah baca rawa rawa abu hurairah taradiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wa sallam anahu khala man salla arba'a rak'atin ba'da zawali samsi yuh sinu kira'atahun waruku'ahun wasujudahun maka hasilnya sallam ahu sebu'una sebu'una alpa malakin yastagufiruna lahu hatta layli hatta huruf jar hatta layli artinya telah meriwayatkan oleh abu hurairah akan sebuah hadis daripada nabi sallallahu alaihi wa sallam bahwasanya bersabda barang siapa sembah yang empat raka'at kemudian arti kemudian itu sesudah daripada gelincir matahari tetapi dahulu daripada sembah yang juhurnya artinya kabliyah juhurnih empat raka'at padahal artinya keadaan dia membaikan ia akan bacaannya bujur-bujur bacaannya disempurnakan patihahnya surahnya dan rukunya bujur-bujur juanya menggawi sujudnya niscaya nah jadi ini kabliyah subuh laik kabliyah juhur petraka'at niscaya asalnya bujur-bujur menggawi ada yang bergasi-gasak maka sembah niscaya sembah yang besertanya oleh 70 ribu malaikat maumpati juga nah jadi empat raka'at sebelum juhur sebelum semuanya juhur empat raka'at digawi bujur-bujur maka maumpati 70 ribu malaikat maumpati kita sembah yang dan padahal ia ia ke 70 ribu malaikat itu mengucap istighfar baginya hingga malam hari memintakan ampun bagi orang yang menggawi empat raka'at tadi sampai malam hari jadi kita hitung-hitung banyak yang berapa kali 70 ribu sudah baca lo anzal na'ajal quran 70 ribu ini 70 ribu berapa barisan 70 ribu yang maharung kita alhamdulillah benar amuntagawi ini masalahnya amuntagawi kita ini bisa ada tagawi ketiga sunnah rawatib asar yaitu empat raka'at dahulu daripada pardu asar nah artinya dahulu itu sebelum pardu asar empat raka'at sesudahnya kadadalah sabda nabi sallallahu alaihi wa sallam rahimallahu abdan sallallahu arba'an qoblal asri artinya memberi rahmat oleh Allah ta'ala akan seseorang hambanya yang sembah yang empat raka'at dahulu daripada asar sebelum daripada asar nah dan keampatnya itu sunnah mu'akad menurut imam gazali pada imam gazali arti pada itu menurut imam gejali jadi ujah imam gejali keampatnya sebelum asar itu mu'akad keampatnya bersalahan berbeda pendapat pada pokoha ahli-ahli pikih maka empat raka'at itu dikatanya bubuhan ahli pikih sunnah gairu mu'akad keampat-ampatnya gairu mu'akad jadi berbeda pendapat imam gejali dengan ahli pikih imam gejali ini ahli pikih juga tapi bercampur dengan ahli tasawuf kalau kebanyakan ahli pikih pikih semacam aja ada juga yang tasawuf tasawuf semacam aja ada imam gejali ini termasuk menggabung keduanya nah jadi kalau kobliyah asar menurut ahli pikih empat 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 keapatnya itu gairu mu'akad kalau menurut imam gejali mu'akad dan nih yang keempat pulang lah jadi padilatnya diberi rahmat oleh Allah itu padilat dari kobliyah asar empat rakaat dapat rahmat Tuhan di kita dan yang keempat sunnah terawatib maghrib nah maghrib yaitu dua rakaat sunnah yang mu'akad yang mu'akad itu yang sangat dikuatkan untuk disuruh kita menggabungnya yaitu kemudian daripada pardu maghrib sesudah sembahyang pardu maghrib ini artinya dua rakaat sesudah maghrib ini tiada bersalah-salahan sahabat akan sunnahnya itu artinya ada berbeda pendapat baik Imam Ghazali baik para sahabat Nabi baik para ulama pikir tadi sama sama-sama mu'akad ada pun dua rakaat yang dahulu daripada pardu maghrib nah ini yang berbeda ada pun dua rakaat sebelum maghrib itu bersalah-salahan sahabat akan sunnahnya itu ada yang memadahkan ada disunnahkan kobliyah maghrib ini tuh ada juga yang memadahkan disunnahkan kobliyah maghrib nah maka para ulama raka itu bilaunya sudah anak cepat anak lakas imbah azan itu langsung kamat dia lagi itu kalau maghrib karena ada sebagian ulama sebagian sahabat Nabi yang memadahkan Nabi bisa kadang menggawin tetapi pulangkan baris terakhir tetapi kebanyakan sahabat Nabi salallahu alaihi wassalam mensabitkan akan sunnahnya arti mensabitkan itu menetapkan akan sunnahnya artinya banyak juga sahabat Nabi melihat Nabi menggawi itu nah seperti yang disebutkan oleh Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumidin jadi Imam Ghazali ini maupati para sahabat yang mensabitkan menetapkan bahwa itu sunnah jadi modelnya yang menggawi ini model kayak maksimal lebih maksimal kalimat sunnah rawatib isya jadi maghrib tadi paham ibn lah jadi kita supaya menggawi sunnah itu berdasarkan ilmu jadi imbah tentu maghrib badiyah dua rakat itu mu'akad ada da khilafiyah disitu seluruh sahabat Nabi sepakat itu mu'akad nah sedangkan kobliyah maghribnya yang dua rakat maghrib sebelum subuh itu berbeda pendapat para ulama termasuk para sahabat ada yang memadahkan itu disunahkan ada yang memadahkan tidak perlu digawi karena Nabi pernah tidak menggawi tidak disunahkan nah itu jadi terserah kita kalimat sunnah ratib isya nah ini isya pulang yaitu empat rakat kemudian daripada pardu isya empat rakat sesudah pardu isya kata Siti Aisyah itu kalau aslinya Sayyidatina Aisyah Sayyidatina tulisannya itu lah cuma oleh Sayyidatina itu oleh kita bahasai orang Indonesia ini Siti Aisyah menyempat Siti Aisyah radiyallahu anha kata ujir Siti Aisyah kata apa itu kana oh kana lah kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ba'dal isya'i ala khirati araba arak atin sumaya namu ujir Siti Aisyah Siti Aisyah kan binti Nabi tahu ya kalau Nabi yang kini kini gawian sebab Nabi itu bila sambah yang kabli ahbadian itu jarang dimasih di rumah yang di rumah itu yang ada Siti Aisyah disini melihat jadi Siti Aisyah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sembah yang empat terakaat kemudian daripada sembah yang pardu isya yang akhir nah yang akhir itu ya isya akhir kemudian maka ia tidur nah demikianlah yang disebutkan oleh imam gazali di dalam ihya'ul middin dan setengah pokokha pulang bahwa adalah kemudian daripada sembah yang isya itu yang ratip nih yang maksud yang ratibah itu yang yang digawi kebadiahnya ini dua rakaat yang mu'akat juga jadi yang dua yang petrakat itu dua rakaat yang pertama aja mu'akat sedangkan dua sisanya gairu mu'akat itu menurut bubuhan ahli pikih lah kalau imam giljali keempatnya mu'akat yang imbah isya demikian lagi sunnah dua rakaat dahulu daripada pardu isya pulang ini lah tadudi dahulunya demikian lagi sunnah dua rakaat dahulu sebelum daripada pardu isya yaitu dinamakan sunnah gairu mu'akat nah jadi sebelum waktu isya nintuh dua rakaat digawi itu pun hukumnya kada mu'akat gairu mu'akat artinya nabi bisa menggawi bisa kada jadi ada kadang-kadang ulama di matapura bahag maghrib itu kan bahag tuntung awabin kan belajaran waktu itu kadang-kadang sudah limpat isya jadi langsung kamat langsung kada menggawi kobliyah ada karena gairu mu'akat yang kobliyah arti gairu mu'akat kadang-kadang nabi bisa meninggal bisa ditinggal presiden dan tapi itu pada pokohala pada halipikih nah kalau imam gajali kadedai selah gairu mu'akat dan lagi akan datang disebutkan oleh imam gajali pada bicara tertibul aurat susunan wirid insyaallah ada pembahasannya yang tersendiri pada urusan susunan wirid bahwasannya disembahyang kan dahulu daripada pardu isya itu empat rakaat dengan satu salam nah kalau imam gajali kalau ulama pikih tadi kan dua rakaat aja sebelum isya itu pun gairu mu'akat tapi kalau imam gajali jesidin empat rakaat dengan satu salam empat rakaat dengan satu salam diniatkan sunnah kabliyah isya atau tiap-tiap dua rakaat satu salam boleh juga demikianlah yang tersebut dalam syarah bidaya tul hidayah nah itu menurut pendapat imam gajali yang keenam sunnah witir nah jadi tuntung sudah urusan kebeliah badiah jadi kita menggaui nyaman berdasarkan ilmu ya kalau ternyata langkah ini hukumnya langkah itu hukumnya nah sekarang witir pulang witir ini kan harian juga nih momennya berwaktu juga kecuali urusan mengkoda boleh malam tadi keringat menggaui witir kan imba isya biasanya cuma karena jagar bangun juga subuh subuh jadi subuh mengkoda witir boleh yang keenam sunnah witir menggaui sembahyang sunnah witir dan sekurang kurang witir itu satu rakaat jadi sekurang kurang witir satu rakaat paling kurang sudah nih cair berat itu paling paling kawa kita dan sekurang kurang akmal sekurang kurang akmalnya arti akmalnya sekurang kurang sempurnanya jadi ada yang sempurna nah paling kurang sempurna berapa yaitu tiga rakaat dengan satu salam atau dengan dua salam nah jadi boleh witir itu tiga rakaat boleh satu salam boleh dua salam ada bacanya kok kita menggaui ada bacanya sudah bisa berkakarasan harus dua rakaat harus sekali salam langsung witir pengenarannya aja harus dua kali salam jadi kita lihat kembali kepada kitab perujukan kita nah disini padahal akmal sekurang-kurang akmal tiga rakaat bisa dengan satu salam atau dengan dua salam nah ini dan sebanyak-banyak witir itu sablas rakaat atas kaul yang asah asah yang paling sahih jadi menurut kaul menurut pendapat ulama yang paling sahih witir itu maksimalnya sablas rakaat witir lah yang paling sahih dan kata kila arti kila ini kalau juru guru sumul bahari kalau kila dalam kitab itu berarti doib pendapat itu bukan berarti ada bujur doib itu bujur aja cuma lemah kedudukannya lemahnya bisa ada kekurangan itu usul hadis lah nah lemahnya mungkin tak banyak yang kurang apa kurang kurang dukungan dikita baik dari pembawa riwayatnya yang kurang atau dari segi jumlah periwayatannya yang kurang maka dihukumnya doib kalah saingan lawan yang sebutingnya dikita nah itu maka kata kila kata pendapat yang lemah nih kila sebanyak banyak itu 13 rakaat nah jadi kalau ada orang yang mengamalkan witir 13 rakaat bujur juga tapi itu kaul yang doib kaul yang asah yang paling sahih adalah 11 rakaat kata Anas bin Malik sahabat nabi radiyallahu anhu si din ini susur rohan nabi yang rancak di rumah si din mulai lagi halus sampai tuha kadapa sampai tuha sampai nabi meninggal nah si din di rumah Anas bin Malik jadi tahu benar gawin nabi ujar Anas bin Malik karena Rasulullah s.a.w. yutiru ba'dal isyai bisalah si rakatin nah nabi kena gini mengertikan lah bisalah si rakatin yakraupil ula sabbihis marbikal a'la wabissaniyah kul ya ayuhal kafirun wabissali sahkul huwallahu ahad wakul a'udhu rabbi al-palak wakul a'udhu rabbin nas artinya adalah Rasulullah s.a.w. itu sembah yang witir kemudian daripada sembah yang isa sesudah sembah yang isa dengan tiga rakaat jadi nabi jasidin sembah yang witir itu tiga rakaat nah berarti pernah nabi tiga rakaat padahal waktu itu membaca pada rakaat yang pertama sabbihis marbikal a'la dan pada rakaat yang kedua kul ya yuhal kafirun disambung sidin pulang pada rakaat yang ketiga kul huwallahu ahad dan kul a'udhu rabbi al-palak dan kul a'udhu rabbin nas jadi rakaat ketiga itu dubul tiga surah kul huwallah al-palak dan an-nas kata imam gazali pulang rahimahullahu ta'ala wakot awtara nah imam gazali menyempulakan kan imam gazali ini takumpul seluruh hadis di otak sidin hadis riwayat ini ada sidin tahu hadis riwayat ini tak tahu sidin bahkan sidin lain selain dari jalur periwayatan imam gazali ini ujir gurus kumpul sidin langsung lawan nabi bapadah langsung bertambung nabi jadi wahai rasulullah nah hadis yang kain bujur dari pian nabi bujur makanya imam gazali wani menulis hadis dalam kitab nabi ya ulum badin itu kada pakai sanat sidin kada bertulis periwayatan kenapa sidin langsung dari nabi nipang nabi yang dari anas malik bujur kada bujur maka karena nabi sidin ini langsung mentasihnya lawan nabi langsung yakudah secara sadar walaupun beda zaman wahabi ada percaya ini nah maka sidin menyimpulkan ujar imam gazali wakot awtara rasulullah sallallahu alaihi sallam rakatan wa salasan wa khamsan wa hakada bil-autari la ihda asyarat rakatan warriwayatu mutarat didatun pisalasi asyarat wapi hadis sisat sabau asyarat rakatan ha sidin banyak hadis tahu dan sidin konfirmasi hadis itu kepada nabi maka sidin menyimpulkan artinya dan sesungguhnya adalah nabi sallallahu sallam itu sembah yang witir pernah dengan satu rakaat pernah juga tiga rakaat pernah juga lima rakaat demikianlah ia mengerjakan dengan dia witir itu hingga sebelas rakaat jadi ganjil-ganjil bisa tujuh bisa sablas dan adalah riwayat yang berulang-ulang ada juga datang riwayat dan datangnya itu berulang-ulang walaupun tidak ada banyak witir itu di dalam tiga belas rakaat jadi bujur-ujur nabi pernah menggaui tiga belas rakaat dan pada hadis yang sad yang sangat jarang yakni hadis yang sedikit riwayatnya adalah witir itu tujuh belas rakaat jadi jadi menyimpulkan ada kalanya nabi pernah menggaui yang sara rakaat tiga rakaat lima rakaat tujuh rakaat sembilan rakaat sablas rakaat tiga belas rakaat tujuh belas rakaat cuma riwayat yang paling kuat disini yang paling aslah sablas rakaat kenapa yang paling aslah karena riwayat yang sablas rakaat ini bukan hanya datang dari Anas bin Malik tapi dari sahabat nabi yang lain pun banyak melihat memadahkan sablas rakaat diantaranya orang rumah nabi Siti Aisyah tujuh Siti Aisyah nabi munsembiyang witir baik di bulan ramadhan maupun di luar bulan ramadhan ada lebih dari sablas rakaat nah maka hadis inilah yang dijadikan dalil oleh Syed Bakir Syata dalam kitab I'anud talibin dipadahkan bahwa yang paling aslah witir nabi sablas rakaat atas pendalilan riwayat Siti Aisyah yang memadahkan karena Siti Aisyah serumah nabi bila sebilang witir kadang melebihi dari 11 rakaat baik di bulan ramadhan maupun di luar bulan ramadhan itu ujar pengarang kitab I'anud talibin yang kemudian hari dipadahkan itu dalil tarawih oleh orang yang kada paham Wallahu'alam dan K7 sembah yang sunat duha Wallahu'alam salah kita sambung nomor satu pertanyaannya mustahik jakat ada delapan apakah menurut Imam Syafi'i yang delapan itu harus dapat semua banyak orang bertaklit menurut Imam Ahmad yang boleh salah satu aja dari yang delapan itu apakah boleh yang demikian itu jadi untuk pikih pikih kekinian lah pikih ulama-ulama mutakhirin itu sudah membelihakan bahwa zakat kita baik zakat pitrah maupun zakat harta diserahkan kepada walaupun hanya kepada satu mustahik jadi kadang masih harus kedelapannya lagi itu dalam pikih yang kontemporer yang mutakhirin sekarang ini jadi kita kadang ada perubet taklit lagi ada apa ada perubet taklit kepada Imam Ahmad atau kepada siapa jadi ada 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 zakatnya yang jelas diutamakan fokora bubuhan pakir miskin itu aja yang diutamakan pakir miskin di kalangan keluarga kita kah didahulukan atau tetangga kita nah itu jadi kadu untuk pikih yang kekinian yang mutakhirin itu kadu usaha lagi betaklit jelas ya lah nah itu jadi ada duit zakatnya ada walaupun kepada satu pihak kadang masih harus ke delapan golongan asnab tadi dan apa saja syarat menjadi Amil zakat apakah harus ada izin dari basnas terima kasih nah di Amil itu dari melihat dari fungsinya itu dua fungsinya itu dua aja menerima dan menyalurkan itu Amil maka Amil ini bukan diangkat dari Basnas Basnas ini badan Amil diangkat oleh pemerintah jadi Basnas kadada kewanangan mengangkat karena Basnas sendiri diangkat Basnas ini diangkat oleh pemerintah dalam urusan jakat ini tentu pemerintahnya Departemen Agama yang mengangkat nah jadi kalau Basnas ini kadada kewanangan mengangkat cuma paling si din seandainya banyak gawian paling minta tolong minta gani lawan karyawan karyawan nah jadi paling itu maksudnya jadi Amil yang resmi itu Basnas dari pemerintah amil resmi jadi Mun hasrat menjadi amil ya diangkat oleh pemerintah dalam hal ini kewenangannya kementerian agama itu yang itu yang syaratnya menjadi amil nah sedangkan kita yang di masjid-masjid itu itu panitia penerimaan zakat nah panitia aja mun amil kada nah cuma seandainya tadi melapor kepada bubuhan pemerintah atau kementerian agak kementerian atau kementerian jadi pertimbangan agama melapor ke sana berarti ini sebagai penolong aja sebenarnya menggani gawian bubuhan amil amil yang asli menggani aja jadi bubuhannya itu ada berhubungan gitu namun amil resmik ada maksud ada berhubungan ada laporannya jadi berapa kita dapat kita laporakan tapi kalau bubuhan yang berkaitan atau berhubungan yang ada hubungan yang paham ya sudah ya atur aja bubuhannya nah ya sudah itu cuman belum jatuh jadi amil juga bahasa ringkasnya amil itu ada iskanya itu itu jadi kalau yang misi-misi itu gawiannya memang gawiannya seperti amil gawiannya cuman kadak-kadak padahal ambil yang asli cuman membantu amil asli gitu membantu amil asli jadi kalau pengurus atau penitia ini sugih aja orangnya nah makanya ada berhak dapat sebenarnya walaupun ya karena membantu aja seandainya sukarelawan aja ini itu jelasnya itulah jadi mengandak kaya paham jadi amil itu berdangkat pemerintah itu betakun pemerintah kini urusannya kaya penit ya lho nah itu jelas syarat jadi amil yang kedua hendak batakun guru masalah perhitungan ngaran menghalangi rejeki soalnya ngaran ulun lebih dari dua kata kepanjangan terus dihitung digabung lawan laki ulun ngaran ulun nih mahalangi rejakinya dan akhirnya ngaran ulun ditasmiah sekirapindik supaya pas hitungannya lawan ngaran laki ulun yang hendak ulun takunakan apakah memang benar perhitungan ngaran bisa mahalangi rejeki suami dan apakah boleh ngaran ulun ditasmiahi diberikan keasal ngaran ulun dari lahir ngaran pemberian kuitan ya Allah rejakinin tuh ada empat yang kita yakini disitu nah itu urusan hikam ada empat pertama sudah ditulis Tuhan rejaki kada berkurang kada tambah yang kedua rejaki yang sudah Tuhan tulis pasti sampai ke kita kadang mau ada sampai yang ketiga pasti diulahkan sebab untuk sampai ke kita ada sebabnya yang keempat rejaki habis habis juga umur kita nah jadi urusan rejaki ini kada perlu dipikirkan berlebih-lebihan kenapa sudah orang pikirkan jangan kita pikirkan lebih memat kita sekadar melaksana syariat berusaha itu bersyariat aja nah jadi kalaunya ada mahalangi ngaran mahalangi rejaki itu kada bujur kada dengaran mahalangi rejaki jadi pian berusaha aja berusahanya semata-mata mahal keridahan Allah karena disuruh insyaallah rejaki kita ada memang ada tulisannya sudah nah itu jadi mau penjapian bujur kahan naran bisa mahalangi rejaki kada bujur asal narannya bagus saja apalagi naran jadi doa naran laki abdu razzak misalnya bagus benar naran bini pulang siti para rejaki penjapian pian jadi menhanak penjapian boleh ke naran ke asal boleh aja juga ada masalah boleh benar cuma penting kan bapak dahan laki supaya jangan jadi huwal padahal lagi laki oke nah oke itu yang ketiga apa hukumnya berisi guru lebih dari satu tapi pelajarannya sama as wajah bagaimana cara membagi waktunya untuk hadir di majelis beliau apakah harus adil pembagiannya jadi ngakai inilah guru nintu kita berguru itu dua tahap ulung memandir tahap pertama tahap waktu tahap pertama disuruh banyak biisi guru jadi banyak biisi guru untuk pimpin bertakun apa hukumnya biisi guru lebih dari satu itu bagus disuruh banyak kayak guru sekumpul 200 guru jadi banyak isi guru disuruh bagus nah sekolahan ada gurunya seikong banyak loh dan sama-sama aswajah harus jelas sama-sama aswajah kalau kita sudah kuat aswajahnya anak berguruk ada aswajah ada masalah nah cara membagi waktunya bagaimana itu pian maturnya hadir di majelis apakah harus adil pembagiannya nah tergantung tiga macam urusan cara pembagian jadwal pertama tergantung gurunya pengajian keadaan di sidin pertama kita hendak sidin pengajian yang kedua tergantung kecangkalan sidin ada pengajian cuma seorang kulir jadi kecangkalan kita tergantung dua nah dua sudah dan ketiga tergantung kebutuhan kalau kita memang membutuhkan nintuh yang sidin pelajari yang sidin ajarkan kita datangi jadi tiga macam faktor kalau urusan jadwal nintuh tergantung sidinnya melajari keadaan kedua kita nyak cangkalkah keadaan mendatangi dan ketiga kita butuh keadaan mau laki-laki nyata kita butuh jelasnya itulah nah nintuh jadi bagus banyak isi guru itu kalau tahap pertama yang keempat anak batakun apakah masih abdal berjakat dengan orang pakir miskin yang pasik tidak penyembah yang boleh saja walaupun ada abdal boleh walaupun ada abdal yang abdalnya tadi penyembah yang orangnya dan miskin pulang orang ini penyembah yang rajin baik ibadah tapi miskin abdal benar itu beri ke situ nah tapi orangnya pasik kad penyembah yang nah sah lah sah aja jakat kita di julong ke situ nah kita jadi banyak sangka baiknya kita sebab kita jangan sampai menjulung jakat itu bapak halat tapi langsung lawan berdusa-dusanya sangat jahat hati-hati tak hati-hati penyembah yang nah kita tahu sebab kenapa ada disuruh orang sembah yang dua padahal kita ada disuruhannya dan kayak apa hukumnya mikrofon imam sembahyang yang kabelnya terhubung ke luting biasanya di luting banyak kotoran cicak dan sebagainya termasuk tikus lipas macam-macam ya kalau adalah terhubung ke luting lagi biasanya ada ke luting hubungannya lah kasih itu loh kok kamik sir kada kaluting hubungannya jadi kalau nyamun kaluting itu ajaib itu pertama terjadi di dunia kamik sir biasanya mungkin mikser nya itu ada di di luting iyalah kada kaluting jual kada papa berarti boleh aja kada papa sahaja sembahyang sebab kayak inilah yang kada boleh itu bila kita bergarak dalam aktivitas sembahyang yang itu bergarak juga bisa kada boleh bila ini ada najis tapi kada ada najis kada papa jadi mau handak amun 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 lotingnya banyak menajis lotingnya banyak menajis tapi talinya kan kada jadi waktu kita bergarak yang bergarak talinya aja lotingnya kan bergarak berarti kada papa sahaja amun pin khawatir kada usah pakai itu paling seikung jemaahnya hadusah yang pakai mikrofon segala macam kacol yang ribuan jemaahnya mikrofon yang yang kalima panjang ini jenak harta apa saja yang dijakatkan tipi kulkas mobil rumah atau nilai yang harus dicapai atau ada nilai yang harus dicapai hanya harta itu termasuk dijakati kalau misalnya dijakati apabila mengeluarkan jakatnya dan berapa persen jadi barang pakaian kita yang di rumah yang kayak piang sambatin itu kada wajib dijakati rumah yang digenai tipi kulkas mobil bisik mobil misalnya 10 buah tapi barang pakaian piang hari-hari kada wajib dijakati apalagi sebigiannya bisik kada wajib dijakati jadi barang pakaian yang di rumah termasuk rumahnya termasuk tanah yang di rumah itu kada wajib dijakati karena barang pakaian yang wajib dijakati itu ada sudah jakat-jakatnya jakat perdagangan usaha kalau pian berjual tipi itu wajib dijakati usaha usaha pian ini berjual tipi berjual kulkas berjual mobil berarti kan jadi usaha nah itu yang dijakati kalau tipinya pakaian pian di rumah kulkas mobil pakaian yang di rumah itu kada wajib dijakati jelas berapa persen karena kada wajib dijakati kada ada urusan persen berapa besar gaji yang masuk jakat penghasilan ini urusan gaji yang masuk jakat penghasilan berapa besarnya dan pabila kaya dan pabila dan kaya apa cara mengeluarkan jakat penghasilan penghasilan sebelum dipakai gaji keperluan sehari-sehari atau sisa dari penghasilan yang masih ada dari penghasilan yang sudah dipakai sehari-sehari keperluan ini kisahnya jakat penghasilan jakat penghasilan hari-hari ya kalau jakat penghasilan ini kalau bahari itu kada-ada yang sebuah bujur ada itu kan ada sudah jakat perdagangan perniagaan ya kalau jakat apalagi jakat pertanian jakat penghasilan itu asalnya kada-ada cuma itu kan hanyar karena kada-ada seandainya diadakan sekarang maka itu tetap perhitungannya hitungan sampai nisab misalkan inilah pian misalnya jadi pejabat tinggi negara ya kalau nah gaji itu ganal karena gaji ganal itu mungkin pertimbangan ada jakat penghasilan gaji ganal kayak dokter dokter yang sehari berapa puluh juta kurang bubat ya kalau mungkin itu menimbulkan ada jakat penghasilan nah kalau pegawai negeri PNIS apalagi yang PNIS yang yang randah gulungannya itu tuh ulung rasa kada-ada jakat penghasilannya karena belum mencapai ini jadi hitungnya kayak ini caranya lah apakah kita sudah wajib berjakat penghasilan atau kada nah berapa gaji hibian sebulan dok ini kisah pegawai dok oh gaji hibian 5 juta sebulan dalam sebulan itu pian digajih 5 juta nah dalam sebulan itu biaya hidupin berapa habisnya kira habis habislah 5 juta ayo untuk kekinian habis kah cukup kah atau cukup anggap cukup lah cuma habis nah habis yang mana di jakati mana habis ayo makanya kalau ada Departimen Agama yang langsung memotong gaji pegawai negeri tanpa melihat kecukupannya apa itu dalam hati-hati benar pernah terjadi di pelengkara ini gitu jadi hati-hati keadaan seberataan pegawai negeri itu wajib jakat menangsung dipotong itu naranya merampas hak nah kecuali yang pegawai negerinya tadi ikhlas kusatakan jadi jadi jangan langsung dipotong lihat keperluan si dini itu kadang sama pegawai negeri kadang sama ada yang anaknya lima ada sepuluh ada dua ada tiga jadi kebutuhannya dalam sebulan bukan ada sama walaupun gajinya sama lima juta berataan misalnya atau anggap sepuluh juta gaji misalnya nah sekarang itu yang lima juta tadilah jadi kalau gaji lima juta sebulan aja itu kadang-kadang jakat penghasilan jadi kadang-kadang perlu dihitung karena itu cukup sebulan segan kita biaya sekolah biaya kesehatan biaya ini biaya macam-macam nah sekarang anggap gaji sepuluh juta pulang sebulan nah gaji yang sepuluh juta sebulan berapa pian pakai sebulan itu habisnya oh habisnya tujuh juta besisa tiga juta jadi tiap bulan tuh pian kawam kawam memastikan sisanya tiga juta nah tiga juta sebulan ini kali akan dua belas bulan kan harus setahun haul haulnya tiga juta kali dua belas bulan berapa berapa tiga puluh tiga puluh enam juta nah tiga puluh enam juta tuh apakah senilai dengan sembilan puluh gram emas kadang sampai kadang wajib pian berjaket tapi tetap disuruh bah sadaka bah impak nah itu cara menghitungnya jadi dalam sebulan gaji pian sepuluh juta kebutuhan pian yang kadang sama ini kan relatif sifatnya ada yang banyak kebutuhannya ada yang bini empat bini dua ya orang lain lagi kisahnya jadi tujuh juta nah ini anggap tujuh juta sebulan sisa tiga juta nah tiga juta ini dihitung dulu sampai setahun kali dua belas sebulan tiga juta ini kan tersimpan oh tadi kan 36 nah 36 berarti tidak sampai senisab walaupun sampai sehaul setahunan kan nah tidak sampai senisab berarti pian belum wajib jakat maka pihak pemerintah pihak depak ada boleh ambil duitnya berdahulu di jakat ada boleh ya benarannya anggap rasa dakah ada papa aja kalau nah sekarang cepat panggitu hitung gaji pian 10 juta juga tapi karena pian ibu lomba bini anak kedada bini kedada witan kedada aku tersinggal bertan pian maharupian seorang aja maka dalam sebulan tuh pian habisnya duit tiga juta aja gaji 10 juta berapa sisa sebulan 7 juta 7 juta kali 12 sebulan berapa nah kita mati mati kaya berapa 94 juta senisab maka pian wajib berjakat itulah yang disebut jakat penghasilan berapa 84 nah kalau harga emas 500 500 lah bisa boleh 800 kah sudah nah 800 kali 90 german emas berapa duitnya alih hitung 90 german emas kan nisab segeramnya segeramnya wah ini 800 nah 800 kali 90 gram emas berapa duitnya itu berapa dulu kita supaya relay ekstrik kita 81 juta nah duit pintar sisanya berapa sebulan 84 pelabihan sudah sampai nisab maka pian wajib berjakat itu disebut jakat penghasilan paham paham nah cara membayarnya bang boleh perbulan karena yang sudah tahu bang menghitungkan setahunan itu pasti hasil tabunganku duitnya 84 juta karena kata terpakai dalam sebulan itu 7 juta tersimpan di bank jadi dalam setahun pasti diperkirakan pasti itu kan melebihi nisab sampai maka cara membayarnya boleh perbulan atau boleh mahadang setahun mahadang setahun kebetulan ingat diangkat jadi bagaimana negeri bulan puasa maka setiap bulan puasa berjakat atau perbulan nah orang nangka ini yang boleh dipotong seandainya bukan depak anak memotong jadi harus ada perinciannya dulu jangan pukul rata nah paham ya ya pintalah